oke besti ini hari ini aku mau bikin masker rambut ya untuk rambut rontok dan ketombe nah ini disini aku menggunakan bawang merah yang besar-besar ya ini aku menggunakan 3 siung bawang merah disini aku mau kupas terlebih dahulu bawang merahnya jadi manfaat bawang merah disini merangsang pertumbuhan rambut jadi rambut yang rontok itu bisa tumbuh kembali ya jadi makin lebat rambutnya melembabkan dan merepitalisasi rambut kering dan rapu menenangkan kulit kepala yang kering dan menggatal mengatasi kokombe mengatasi lubang jadi bagus ya bawang merah ini digunakan untuk masker rambut nah ini setelah selesai aku kupas ini aku cuci bersih terlebih dahulu bawang merahnya kemudian disini bawang merahnya mau aku potong-potong sesuai selera ya potong kecil-kecil supaya lebih lebih gampang untuk dihaluskan menggunakan blender selamat menikmati nah setelah selesai bawang merahnya aku potong-potong ini bawang merahnya aku masukkan ke dalam wadah kemudian disini aku menggunakan satu buah jeruk lemon jadi manfaat jeruk lemon disini menghilangkan ketombe mengembalikan kilau rambut mengatasi rambut berminyak mengurangi rasa gatal di kulit kepala juga menjaga kesehatan kulit kepala nah ini jeruk lemonnya aku potong-potong terus mau aku ambil jusnya ya Nah seperti ini dicampurkan ke bawang merah jadi bahan ini memang bahan untuk menyuburkan rambut mengembalikan rambut menyehatkan kulit kepala pokoknya tadi manfaatnya sudah aku sebutkan ya nah ini sudah selesai aku ambil jus lemonnya kemudian disini aku haluskan menggunakan blender nah karena tadi agak susah menghaluskannya jadi tadi saya kasih air kira-kira 20 mili ya nggak banyak saya kasih air supaya lebih gampang untuk di blender jadi tambahkan air saja kira-kira 20 mili ya nah ini sudah halus bawang merahnya sudah halus sekarang aku pindahkan masker rambutnya ke dalam wadah bersih nah seperti ini nah ini sudah masker rambut ini sudah siap untuk digunakan kan aplikasikan ke kepala kalian dari ujung rambut dari dari akar rambut sampai ke ujung rambut ya kemudian diamkan 30 menit kemudian keramas menggunakan sampo yang kalian gunakan setiap hari ya yang kalian gunakan biasanya kalian sampo apa gunakan sampo itu oke sampai disini dulu videonya selamat mencoba semoga bermanfaat bye bye selamat menikmati selamat menikmati